Halo, kawan-kawan pecinta catur, kembali lagi tentunya di Catur Talk Indonesia Oke kawan-kawan, kali ini saya akan mengulas dan memberikan kepada Anda Partai Catur yang sangat menarik dari legenda pecatur kita Indonesia Grandmaster Edi Handoko Sebagai informasi untuk kita, almarhum Bapak Grandmaster Edi Handoko merupakan pecatur asal Solo Dan beliau meninggal di Bogor pada umur 48 tahun Perlu diketahui bahwa beliau juga beberapa kali membawa dan mengharumkan nama Indonesia di kanca-catur internasional Dan karena masalah kesehatan, di sisa umurnya beliau melatih pecatur-pecatur Indonesia khususnya di tim putri Dan salah satu murid beliau ialah International Master Irene Karisma Sukanda Oke lah kawan-kawan, untuk informasi lebih lanjut Anda bisa mencari sendiri ya tentunya Jadi teman-teman, pada partai kali ini saya mengutip salah satu partai terbaik beliau Saat menghadapi Eugenio Torre, pecatur hebat Filipina tersebut Di mana beliau berposisi sebagai hitam dan saya membuat posisi papan catur seperti pada layar Oke lah kawan-kawan, langsung saja di mana putih memulai dengan langkah E4 Menguasai petak pusat E5 Kuda ke F3 Kuda ke F6 Perlu diketahui kawan-kawan, ini adalah Petrov Defensi Pertahanan Petrov biasanya digunakan oleh hitam dengan harapan draw Karena memang Petrov Defensi salah satu pertahanan terbaik bagi hitam, selain Sicilia Dan disini putih melanjutkan dengan memukul pion pusat hitam D6 Mengusir kuda Kuda kembali ke tempat semula Hitam memukul pion pusat putih D4 Dengan harapan gajah Mengancam kuda D5 Mempertahankan kuda Gajah ke D3 Dan rencana juga Untuk melakukan rokade sayap raja Gajah ke E7 Dengan hal yang sama Putih melakukan rokade sayap raja Gajah ke G4 Memaku kuda Benteng ke E1 Menambah tekanan terhadap kuda hitam Kuda ke C6 Mengancam pion pusat putih C3 Melindungi pion F5 Menambah kekuatan terhadap pertahanan kuda Gajah ke B5 Memaku kuda Hitam melakukan rokade sayap raja Gajah ke F4 Gajah ke D6 Mengadu gajah Diterima oleh putih dan dipukul menggunakan menteri Menteri ke D3 Grandmaster Eddie Handoko melanjutkan dengan memukul kuda Putih membalas memukul menggunakan menteri Benteng ke F6 Dengan rencana Ke H6 Dan menguasai file H Di posisi ini Menurut saya langkah terbaik ialah Menteri ke E2 Tapi putih memilih langkah Kuda ke A3 Dimana ini Bisa dibilang membuang tempo Coba kita lihat ketika menteri ke E2 Maka hitam melanjutkan sesuai idenya Benteng ke H6 Ancaman skak Di pion lemah daripada putih H2 G3 Mencegah hal tersebut terjadi Benteng ke F8 Kuda ke D2 Kuda ke D2 Lihat kawan-kawan Ini bisa dibilang posisi yang seimbang Baik putih maupun hitam Kita kembali ke partai aslinya Dimana putih melanjutkan dengan kuda Ke A3 Tentu saja hitam melanjutkan dengan Benteng A ke F8 Gajah ke D3 Benteng ke H6 Ancaman yang serius bagi putih H3 Mencegah hal tersebut terjadi Kuda KG5 Mengancam menteri Menteri bergerak ke E3 F4 Mengancam menteri Menteri mundur ke E2 F3 Mengancam menteri Dan disini tidak mungkin dipukul oleh Putih menggunakan pion Karena File raja bisa terbuka Sehingga Putih memilih Menteri ke E3 Apakah teman-teman tahu Langkah hebat Dari Grandmaster Eddie Handoko Pada posisi seperti ini Ya benar Dengan mengorbankan kuda Memukul pion H3 Sekar Perlu diketahui teman-teman Kemana pun raja melangkah Jelas Putih akan kalah Langkah sebenarnya ialah Putih memukul kuda Coba kita analisis Ketika putih lebih memilih Memindahkan raja ke F1 Maka tentu saja Hitam Akan melanjutkan dengan Kuda ke F4 Ancaman skagmat Benteng Ke H1 Menteri ke E6 Skag Dipukul saja tentunya Menggunakan menteri Dipukul menggunakan benteng Benteng ke H1 Skagmat Oke kawan-kawan Kita kembali ke partai aslinya Dimana pion memukul kuda Dan dilanjutkan oleh hitam Benteng memukul pion Dan pada posisi seperti ini Putih menyerah Karena memang sangat berbahaya Ancaman dari hitam di sayap raja Bagaimana jika kita lanjutkan Permanan ini Langkah terbaik putih Ialah menteri KG5 Mencegah ancaman skag Dan mat Nantinya Oleh menteri Ke H2 Sehingga Pastinya hitam akan Melanjutkan menteri Ke F4 Mengadu menteri Dipukul oleh putih Dan dipukul menggunakan benteng Ancaman skagmat Benteng KG4 Kemungkinan putih Melanjutkan benteng Ke E8 Skag Gampang saja Raja berpindah ke F7 Benteng ke E4 Mengancam benteng Dipukul oleh pion Gajah ke C4 Skag Untuk menunda Kematian yang lebih cepat Gampang saja Raja berpindah ke F8 Gajah ke E6 Mengancam Benteng Benteng mundur ke H6 Apapun langkah Putih selanjutnya Maka Benteng ke H4 Tidak ada lagi Kecepatan bagi putih Untuk lepas dari yang namanya Skagmat Semisal B3 Pengembangan pion Benteng Ke H4 Gajah Ke H3 Mencegah Skagmat Lebih cepat Dipukul oleh benteng Raja Ke F1 Dan Skagmat Bagaimana kawan-kawan Partai hebat Dari Grandmaster Eddie Handoko Kali ini Semoga inspirasi Dan bisa dibilang Sebagai kenangan Bagi beliau ya Dan jangan lupa Untuk terus Mengupdate informasi Tentang pecatur kita Indonesia Dan jika Anda Menyukai Video catur Seperti ini Jangan lupa Like Subscribe Dan share ya Agar saya Semakin bersemangat Untuk membuat Video catur Selanjutnya Dan apabila Ada salah kata Saya mohon maaf Salam Satur Talk Indonesia Keep sharing And keep loving Sampai jumpa Pada video berikutnya Bye bye